Karena menyisikan Headline News, pemirsa pengurus besar Nahdlatul Ulama menggelar halal bihalal dan silaturahmi bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka hari ini di Markas PBNU Jakarta Pusat. Agenda ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri hingga Panglima TNI. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Syekha Al-Hadar dan juru kamera Wediarto langsung dari Markas PBNU. Syekha bagaimana jalannya halal bihalal yang berlangsung di gedung PBNU yang dihadiri oleh Capres dan Wapres terpilih. Iqbal dan juga pemirsa, untuk saat ini agenda halal bihalal di Markas PBNU masih berlangsung. Tadi sudah mendengarkan sambutan langsung dari Ketua PBNU, Yahya Holil. Kemudian juga saat ini Presiden terpilih Prabowo Subianto ini sedang mengucapkan sambutannya seperti itu ya. Nah kemudian memang halal bihalal ini terasa hangat sekali karena dihadiri oleh sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Kemudian ada Kapolri dan juga Panglima TNI serta ada Gubernur Jawa Timur Hovifah yang hadir di asara ini. Terus saja selesai Iqbal dan juga pemirsa ini sambutan dari Presiden Prabowo Subianto ini diucapkan. Ini asal penutupan seperti itu ya. Mungkin kita bisa langsung mendengar langsung sambutan dari Prabowo Subianto berikut ini. Padahal menurut saya orang sekeluarga itu berikut ini. Saya kenal Gus Ipul, maaf, masih pakai sandal beliau. Jeansnya nggak tahu berapa hari nggak dicuci. Sekarang sudah. Saya sangat kagum melihat kepimpinan NU sekarang, konsepsional, jauh ke depan. Beliau memang pantas menjadi muridnya Gus Dur. Karena pemikirannya jauh ke depan. Gus Dur juga pemikirannya jauh ke depan. Saya punya kehormatan dulu, saya adalah tukang pidinnya Gus Dur. Bener nggak Gus Ipul? Saksikan. Dan kehormatan bagi saya. Yang boleh masuk kamar tidurnya Gus Dur. Bener. Dari mayor sampai jenderal. Terima kasih, Nata Turulama. Bersama-sama, kita bangun bangsa Indonesia. Saya kira demikian. Karunia yang diberikan oleh yang maha kuasa kepada kita sangat luar biasa. Kita optimis. Kita menghadapi keadaan yang tidak ringan. Dunia penuh ketidakpastian. Tapi insya Allah, Kalau Indonesia bersatu, Kalau Indonesia dan pemimpin-pemimpinnya itu rukun, Bisa kerjasama, insya Allah, Kita akan hadapi semua tantangan. Dan kita akan membawa kesejahteraan bagi rakyat kita. Itu tekat saya. Itu tekat gibran. Kita akan bekerja untuk rakyat Indonesia semuanya. Saya kira demikian dari saya. Selamat berjuang, Nata Turulama. Terima kasih. Dukungan saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir dan bahasin. Mari kita bekerja untuk rakyat kita. Terima kasih. Selamat menikmati. Menuju ke pemerintahan Prabowo-Gibran mulai 2024-2029 nanti. Jadi memang tadi sudah diungkapkan oleh Gusi Ahya ini bahwa NU ini akan terus mendukung. Dan tentunya akan terus memantau bagaimana perjalanan dari pemerintahan Prabowo dan Gibran mendatang. Sementara itu, Iqbal. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syekha Al-Hadar melaporkan langsung dari lokasi kantor PBNU di Keramat Raya Jakarta Pusat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.